Di setiap hotel itu ada TV yang menyiarkan secara langsung situasi terkini di Masjidil Haram. Jadi jamaah sekalian bisa memantau kondisi Masjidil Haram seperti apa, sehingga bisa mengambil keputusan untuk kapan berangkat ke Masjidil Haram yang pertama. Yang kedua, sebelum berangkat ke Masjidil Haram, tentu para jamaah sekalian sudah ada kita tempelkan peta di setiap hotel. Mau ke arah Masjidil Haram itu ke arah mana dan kemudian naik apa, itu sudah dipaparkan juga di setiap hotel itu. Seluruh hotel itu juga dilalui oleh bis solawat. Itu usah dimanfaatkan oleh jamaah. Terkait dengan prosesi jamaah menuju ke Masjidil Haram. Yang kedua, kemudian sudah semakin padat di Masjidil Haram. Dan pihak keamanan Masjidil Haram biasanya, begitu lihat kepadatan itu akan melakukan tutup sebagian, buka sebagian, termasuk juga di dalam Masjidil Haram. Nah, jamaah sekalian agar juga memperhatikan itu, dari mana dia masuk, kemudian alas kaki yang dipakai itu sebaiknya dibawa, bawa kantong yang dibawa, sehingga pada saat nanti keluar, pada pintu yang berbeda, maka alas kakinya itu sudah dibawa dan tinggal pakai. Nah, itu kemudian yang ketiga, pihak keamanan Masjidil Haram, kalau melihat di lantai dasar, lantai satu itu sudah penuh, maka akan bikin jalur mengarahkan jamaah menuju ke lantai dua dan seterusnya. Dan itu ada yang menggunakan tangga manual, ada juga yang menggunakan eskalator. Nah, ketika menggunakan eskalator ini agar berhati-hati, karena orang sangat banyak, mungkin tidak berniat untuk saling mendorong, tapi karena saking banyaknya orang, begitu mau naik eskalator itu berhenti sejenak untuk menunggu perkutaran itu, nah itulah yang perlu berhati-hati agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang keempat, sebagaimana juga yang kita sampaikan berkali-kali, bahwa semua orang yang menuju ke Masjidil Haram itu insya Allah berniat baik. Masjidil Haram itu adalah tempat yang baik. Semua orang yang berada di Masjidil Haram itu melakukan kebaikan. Namun demikian ada saja sebagian di antara mereka itu, yang melakukan kebaikan-kebaikan untuk dirinya sendiri dengan mengorbankan orang lain. Nah, oleh karena itu, maka juga tetap harus waspada. Kemarin beberapa hari yang lalu, itu ada jamaah yang mencoba untuk mencium hajar aswad, tapi karena saking padatnya dan karena bisiknya yang tidak mendukung untuk itu, sehingga terjatuh dan karena saking banyaknya orang, malah terjadi peristiwa yang memrehatinkan. Kemudian juga terjadi ada beberapa yang kehilangan sekarang di Masjidil Haram. Nah, ini juga kita sudah mendapatkan laporannya cukup banyak. Nah, oleh karena itu, para jamaah sekalian agar menjaga diri. Kalau mau ke Masjidil Haram, membawa keperluan seperlunya saja. Tidak perlu uangnya dibawa semua. Karena kalau kemudian hilang, akan sulit juga dicari karena di tempat kerumunan yang sulit diidentifikasi. Tapi kalau di dalam hotel, kejadian itu di dalam hotel, meskipun itu kita tidak berharap ya, tapi kalau itu di dalam hotel, kita bisa mengurut itu dan pihak hotel nanti bisa kita mentahai percanggung jawaban dan akan dikembalikan.